Nakal boleh, jahat, jangan Nakal boleh, jahat, jangan Ya nggak? Gue ya percuma lo otot digedein Nggak bisa ngejagain kinan Saya nggak apa-apa Istri kamu ngomongin Ngeliat ke istri kamu disaki Seti Kamu kenapa nggak injungin Gimana caranya gue masuk ke situ? Duh pengen banget orang siang Tapi sayangnya udah malem Ini lucu nih Jangan terlihat ya? Iya sayang Papa mau nyamperin anak tersayang Boleh? Bapak harus Ambil ngomong papa ya Jadi Jadi gimana pak? Jadi gini mak Nah papa sini deh pak Oke Kita tuker-tuker tempat Kocak nih Kita lagi quiz dangdut tuh Pindah-pindah nih Pindah lagi nih Kalian tuh Apa kabar kak? Apakah? Baik setelah pandemi Setelah pandemi menjadi endemi Betul nggak? Udah jadi endemi ya Semoga Semoga Bunda lah bro Udah bukan pandemi kan Namanya berarti ya Alhamdulillah puji Tuhan Sehat Kita masih terjaga Masih bisa Shooting di SOS SOS Ngobrol-ngobrol sama Enzi Thank you loh dengundang kita Maaf banget lagi Saya beli keterambut Nggak apa-apa Casual 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 ya? Terima kasih banget Udah mau mampir ke sini Ini mereka ada film baru guys Ini berarti yang ketiga Ben dan Jody judulnya Judulnya Ben Jody Oh ini nggak ada sambungannya Sama Filosofi Kofi? Secara universe-nya sama Tapi maksudnya kita coba Metaverse-nya ya? Secara Metaverse on the way Secara Metaverse on the way Kita lagi bikin Gini bener Gini bener Gini bener Gini bener Bener apa nggak sih? Serius lah Gue setiap dia ngomong dari tadi guys Apa pun lalu gue tanya dulu Bener nggak sih ke Chiko gitu Guys Everybody going to the Metaverse Masa kita nggak Asik Bener nggak sih? Gila Spill dong Spill gitu Belum bisa Masih under Apa ya? Restorasi Restorasi Masih dibuat lagi Lagi dipikirin lah Kan harus jelas kan Roadmap sih gimana Berarti ini Oke Berarti ini bukan Lanjutan dari Filosofi Kofi yang kedua Tapi ini malah yang baru Bisa dibilang lanjutan Bisa juga dibilang enggak Tapi kalau misalnya orang yang Nonton Filosofi Kofi kedua Itu kan kita pake judulnya baru Bukan Filosofi Kofi Betul Benjody Karena kan Dari jenrenya juga berubah Tapi Jadi mau dikembangin gitu Oke Bapak nyatakan Pantesan dia mintanya tuh berdua Ya karena jadi backup nih Bapak ini ya Kenapa jadi band Jody Karena emang dari segi jenrenya juga berubah Dan kita lihat Dari Filosofi Kofi ke satu Kedua Works gitu Udah nempel di hati penonton Dan kita pengen coba stretch IP-nya Kita bikin spin off-nya Jadi band Jody Oke Kak gue liat ini kan Bapak Ryo ini akan bolak-balik Kalau dia lewatin sini kan Kaya emang tetepan Kaya emang paling baik Bener disini sih Bisa ikutin filmnya Ini asik Wah di quiz damdut Quiz damdut Yang jajam nyarja Apaan tuh Apaan tuh beda lagi Tuh 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 Oke Boleh ceritain dong sedikit tentang sinapsisnya si Benjody ini Maksudnya untuk teman-teman Mungkin ada yang belum nonton juga Filosofi Kofi Ini berarti gak nyambung Berarti gak apa-apa Nonton Orang yang gak nonton Filosofi Kofi ke satu ke dua Nonton Benjody Masih bisa ikutin filmnya Tapi kalau emang pengen tahu latar belakangnya Seperti apa Nonton aja yang satu ke dua Kan ada di Netflix Oh dari Netflix juga secara Boleh kan seperti Netflix Boleh loh Semuanya nyambung Nyambung Cuman Oh ini juga time frame nya nyambung ya sama yang kedua Time frame nya nyambung Karena ya misal yang kedua Ya Ben memutuskan untuk pergi ke Balik ke kampungnya Balik ke kampungnya untuk Bertani Jadi petani Berusin warisan Nah disini Yang Benjody ini Sinopsisnya adalah setelah Ben Menjadi petani Dia memimpin gerakan Aktivis Ketika ada salah satu lahan Yang mau diserobot oleh Hotslun tertentu Untuk dialih fungsi lahan Banyak tuh yang kayak gitu ya Terjadi Dan terjadi Dan terjadi di Indonesia Konflik agraria Dan Apa yang kita suarakan Di Filosofi Kofi ke satu Kedua Dan Benjody Ini memang yang benar-benar Isu yang Lebih besar dari kita ngobrol Sekedar Soal kopi Tapi ini lebih penting ya Harus segera disuarakan Karena kasian Gak ada yang menyuarakan mereka Terus diangkatlah sama kalian Berarti ini Ada isu masyarakatnya juga ya Masyarakat ada terutama Masyarakat ada terutama Masyarakat ada Dan ini juga ada hubungannya Sama bunglen Apa tuh kak Hubungannya apa Jadi gini Jadi dulu ketika Selesai syuting Setelah Selesai Filosofi Kofi What next Kita bikin action yuk Cik katanya Glam Jadi gue punya pengalaman Waktu itu gue sempet nonton Film Hollywood Sini Itu munduk sini gak Lagi nyeritain Jangan kak itu Iya iya Tapi ini gak berdikar Seru nih Gapapa gak apa-apa Kita jalanin terus aja Gue sempet ngomong sama Glam Abis nonton filmnya Lo senang gak cik filmnya Gue senang seru Gue bilang gitu Kata Glam Kalo lu gimana Gue gak seru Karena Gak Gak Apa sih disuarakan Selain Bapak disini kok Ngeliat Action itu Gue pengen bikin film action Tapi tetap kita harus menyuarakan sesuatu Menyerukan sesuatu Glenn tuh orang yang paling vokal Dalam hal-hal seperti itu Orang yang paling selalu maju Dalam Ya bisa dibilang lah Banyak banget Apalagi soal kemanusiaan Dia orang yang paling Terdepan lah Jadi ketika kita mau bikin filosofi kopi ketiga Langsung lah ngobrol Gue Angga sama Rio Langsung kita switch Bener-bener kita crossing genre Kita buat sesuatu yang baru Yang fresh Action Tapi tetap Kita gak lupa Kita stand for something Yaitu mengomongin masyarakat adat Yang kehilangan haknya Kehilangan haknya Dan which is itu juga yang Sering diperjuangin sama Bung Len dulu Betul Iya yang tadi juga karya sampein ya Karya sama Kak Ciko Oh iya Kak Ciko Ya bener kan Gue jadi bingung Karya sama Kak Ciko Gue bingung nih Dia kan juga Beberapa kali kan dia ngomong Tentang save aru Dan ada beberapa Banyak lainnya lah Oke Terus kan kalian juga sahabatnya kamu Tadi udah bilang kan Ada Angga Rio Betul Sambungan berempat Tadi kamu nyebutnya apa? Kalau kamu tuh ibaratnya Sun Bumi Matahari Bulan dan bintang Nah siapa tuh Bagian-bagiannya Aku bagian apa? Sun Aku bagian matahari Bagian matahari Karena kita liat-liat katanya morning Morning Dia malem deh Dia jaga malem Batman Batman ya Dia jaga malem Sebenernya Glenn tuh buminya Karena dia mempersatukan kita semua Waduh Deep banget Angga yang mempiasi Kita bintang Yang selalu ada Halo semuanya Ada Salma disini tuh Hai hai Ini YouTube Aku punya YouTube Salma nih YouTube aku ini Halo Jangan lupa nonton YouTube-nya Salma ya Coba juga Ngomong dong Hai Gimana Hai guys Hai guys Hai guys Palu-palu Berarti kalian emang bersahabat tuh Berempat tuh udah dari kapan ya kan? Betul Udah dari Sebenernya sih Kita Dekat itu Gua sama Angga Sama Kak Glenn Dari project sebelum Filosofi Kopi pertama Dari Cahaya Dari Timur Itu kalian duluan nih? Belum ada Rio Iya belum Masuklah Rio Pas ketika project Filosofi Kopi ke satu Kita Sebenernya nyambung juga Enggak Karakternya beda Tapi yang mempersatukan kita Energi kita sama Jadi saling lengkapin lah Itu yang dibilang sahabat Sebenernya Enggak harus sejalan Enggak harus Oke Enggak harus Ya bisa dilihat lah Kayak dari gua Angga Rio Kita di kan dibilangin Ada bumi Ada ibaratnya Kayak bintang-bintangnya Saling lengkapin Ada malam Ada matahari Ada bulan Ada bintang Ada buminya Kalian kan cukup Udah menjadi bapak Terus punya anak Juga umurnya Enggak jauh beda Anak-anaknya perempuan Beda setahun-setahun Beda setahun Empat-epatnya lagi Anak kayak cewek semua Anak kayak angga Anak kayak angga doang Jadi angga ngeledekin kita Makanya lu Katanya angga gitu Lu pada bandel sih Makanya dikasih anak cewek Semuanya Enggak ngomong gitu Itu ada mitos Ini yang aku mau bahas Itu ada mitos Seperti itu Mitosnya sih kayak gitu Gimana toh? Ya engga tau ya Maksudnya bandel atau enggaknya Kayaknya relatif ya bro Yang namanya laki-laki bandel ya Makanya kaya Bandel dan nakal Tapi jahat-jangan Iya sih Yang betul Nakal boleh jahat-jangan Betul engga Kan ada lagunya Nakal boleh jahat-jangan Nakal boleh jahat-jangan Iya engga Jadi gue tuh abis shooting sama Rio Gitu kan Terus kayak Berapa lumayan lah Seminggu kita Ngomongin Ciko Gitu kan Kayaknya mereka tuh banyak banget Kesamaan Adalah Ina Itu sama Aneh deh Masker Sekalanya gak Iya makanya Banyak kejadian-kejadian yang Gue syukur sama dia aja Gue Kayak harusnya romance Ya satu hari dua hari kita bisa lah romance Gitu kan Sisanya tuh udah ngakak mulu Kayak Itu gue ketemu lo sekarang Kayak Iya bener lagi kalian tuh Emang ada miripnya gitu loh Anak ya Bini gak tau Bini gak tau Gak apa-apa ini gak ada di edit ya Ini gak ngomong Ngomong apaan dong Ya udah lah Eh ngomongin masalah Bini Lo gimana tuh mas Aris Parah Gue kena Gak ada sangkut pautnya ya guys Kejadian lo diapain aja Gue gak ada sangkut pautnya Gue di DM sama ibu-ibu Sama penonton layangan putus itu Tolong jangan istri kalau kamu sampe macem-macem Saya gak akan segan Gue ada gue screen Saya gak akan segan-segan Akan menghantui DM anda 24 jam Wey Gila-gila Sampai yang paling gila Yang bikin gue sakit hati Cih gak sakit hati juga sih Gue ketawa Gimana aja sakit hati Ngomong apa tau gak Gue kan suka instastory gue lagi olahraga Wey percuma lo otot gedein Gak bisa ngejagain kinan Kalo gue pikir kan ibu-ibu ya Gue pikir ibu-ibu bener gak Gue cuek aja dong Gue zoom dong Gue liat Eh laki yang lain Ini laki loh Ini laki nih Ini mau berantem atau apa nih Maksud gue ya gak sih ya Tapi Kalo gue ladenin juga lucu Kalo gak juga Terus gue liat lagi Instagramnya gue scroll Aduh gue pake selak Coach Jim Gila gak lo Gue mau ajak lo Ototnya juga gede nih Iya gak Plot twist Plot twist Oh gila gila Percuma otot doang Gede Bisa ngelindungi kinan dari mas Aris Anjag Sebel Sebel Ini banyak yang gue screencap nih Kenapa kakinan gak dijagain kak Awasih kakak gak boleh kayak mas Aris Jadi Sorry ini jadi bahas Kalian Makan yang lain ya Cuman menurut gue lucu banget lagi Kehidupan gue Kehidupan Sama lagi ibu komplek di rumah gue Kalau ada yang nonton nih Gue gak salah Gue gak salah bu Gue bilang yang baik-baik aja Gue ya kan Gue lagi lari Selesai jogging Kalau lagi ngambil nafas Sagi Apaan nih ya kan Bro gue banget kayak gini Ini tabung Itu Kenceng Gue kaget Terus dia kayak yang Yang ngomongin Saya gak puas Istri kamu Lihat ke istri kamu Disaki Sedih Kamu kenapa gak linjungin Gimana caranya gue masuk ke situ Iya kan Menurut gue lucu banget lagi Tidak 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 Tapi berarti ya itu berhasil kan Ya berhasil Emang putri Akhirnya gawat sih Wah Iya itu Dan banyak banget yang pake Jadiin meme kan Jadi meme Emang yang lucu lagi Ini juga gak tau Tentang Nonton Nonton Iya siapa tau kan Nonton 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 Nekan emosi Enggak Lo sempet geplak Aku aja Gue ntar mau bikin Gue mau bikin meme-nya juga lah Apa Untuk jawabin netizen Netizen itu Iya kan Iya Gue mau jawab Bukan Saya Kan emosi emang-emang kayak ada perskutup persatuan ibu-ibu pembela mau dong kapan-kapan kasih tahu dong katika diundang aku mau undang ke SOS aku juga mau oke paling bandel ngapain menurut kalian yaitulah ya apa ya tadi kan Aris Aris kan diam-diam itu bandel dia jahat dia kalau kita bandelnya mengeluarkan sesuatu misalnya nih motor atau mobil bener nggak tapi karena perempuan nggak ngerti investasi ketika dijual lagi kan untung iya selalu tapi kan mereka nggak liatkan apa nih mobil tua apa nih motor tua nggak kepake kayak nih mobil banget gue tuh kayak calon kan akan punya suami bener-bener seberkaca tiba-tiba nanti bandelnya begitulah beli mobil atau motor hadiah gue gue nggak usah percaya ya disebutin gila enggak sih aneh jokita kenapa anehnya tapi nyambung coba contoh aneh-jok bisa ngomong sama dia nih nggak pakai bahasa manusia pada umumnya tapi kita berdua bisa selesai ada kode-kodean ya udah coba-coba susah harus ada sesuatu dulu nih sulit-sulit contohnya misalkan lu mau ngasih tahu guru drum eh habis ini konser begitu yoi oh udah lama sih enggak enggak jadi guru gitar-gitar juga biola hahaha kalau nggak ngerti kan oh gitu iya kita bilang emang kita lihat emang unik ya hahaha kalian pernah keselak monyet nggak ada gue nggak salahnya lebih aneh lagi nggak tahu kenapa itu maksudnya apa tadi ada artinya ada banget itu ada artinya banget berarti sangat wow berarti beneran bener dan jauh berbeda sama yang kalian nanti kalau orang yang nonton pasti ketawa ada salah satu ini kita ngomongin seseorang yang begitu dia nonton pasti ketawa nih anjing nih orang iya kan aku nggak tahu aku pengen ketawa gitu loh nih jadi oke itu kan berarti kalian punya bahasa sendiri kalian juga pasti punya joke sendiri yang aneh-aneh dan itu kan banyak banget itu yang namanya sahabat nah itu yang namanya sahabat betul nggak lu pasti punya sahabat punya ketika lu ngelirik sahabat lu udah tahu iya kayak dia saya kan dia mau ngomong apa juga udah ngerti sekarang ja tejak iya 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 aduh hehehe jadi khai apa sih hubungannya kalau這邊oo ini seket banget ya iya tapi kalau diruntut balik terus sekolah SMP kita sebenarnya satu sekolah tetapi kita ngalami nasib yang sama-sama nih sekolah iya sama-sama di DO Iya SMP sama SMA kita berapa sekolah lebih banyak sih iya iya dia udah ga demen sekolah dia figur anak-anak laki-laki tapi prestasi gimana gimana itu nakal boleh jahat jangan nah itu teklah nakal boleh jahat jangan karena ya laki-laki harus langkah harus bandel untuk mengeksplorasi hidup harus bener-bener ngaloh apa sih ini sekali-sekali dong ngobrol bapak-bapak ID Iya maka itu kamu ngomong-ngomong dari SMP permainan kita dan tempat tinggal kita tuh dulu sebetulnya deketan terus dia main sama saudara-saudara dia pernah pacarin saudara-saudara gue hampir bro siapain aja coba ya apa kamu apa Kak kamu mau ngikutin oh jadi kayak udah dari-dari dulu tapi ketemu barengnya malah dari sih filosofi copy tadi belum saya cerita apa aja kesamaan-kesamaan katanya pernah banyak bocor banyak pecah sama pecah samaan terus kalau kita ceritain di sini konyol iya terlalu banyak soalnya dan ada yang yang aneh banget ada hal-hal-hal personal aja cerita gitu kan bro ini gua juga gitu sesama itu iya sekarang gini deh tapi jangan dipercayain kita ada satu brand cuci muka gue brand A dia kompetitor gue brand B sering gua motor A dia motor B kompetitor gila-gilaan banget kita ya di brand begitu dan sekarang gua satu brand sama dia dong kenapa gitu ya dua tahun lagi dua brand lagi kita mau masuk ke jokes bapak-bapak nih kalau misalkan kalian nih berdua kan bapak kalau misalkan kalian baca ini kali ketawa ya udah udah fix banget ini kita hybrid kita enggak termasuk remaja tapi kita nggak bapak-bapak juga coba ini perlu kita baca iya perlu kemarin saya beli obat tidur pas ulang saya bonggitara pelan-pelan Pak Pak pelan-pelan Pak takut obatnya bangun ksik-ksik-ksik gua sih nggak ketau ya biasa aja ya masih biasa aja ya Pak pasien yang terkena gejala rindu dilarikan kemana Pak ke ruang I see you dipakai cekai pake cekai pake pake makanya kita hybrid kita bukan bapak-bapak tapi kita bukan anak lemaja disini ditulis habis minum mohon ditutup dengan rapat maksudnya habis minum kita pembububaran panetia gitu koreng ya koreng-koreng ngasih gua juga enggak tahu nih bila mencintaimu adalah ilusi maka izinkan aku beri begini aku sedap gua ketawa lagi gua ketawa bapaknya malah berkaca-kaca kenapa ya kayak gitu ya tetapannya kurang sekali tapi Pak kandaran apa yang imut kalau lagi jalan kenapa sih demen banget pake cekak karena bapak-bapak ini dong kereta api cute 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 ksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksik iya tau gue sumpah iya kan nggak lagi kurang ya nah dupe memang siang tapi sayangnya udah malem nah hahaha ini lucu nih hahaha ini lucu hahaha gue lucu liat mukanya hahaha gue kenal dia udah enggak ah hahaha terus makanannya nggak bro iya מסup出來 ada sini baru comedy comedy ekspresi juga gini lagi bulu okay mau ambil donat tapi nggak ada donate enggak nih jadi bikin memang gitu cuffève mulut glass- Stuart lu kok ngisi dinosaurus Games tadi sih box dooks ini berarti kita bukan bapak-bapak berarti kalian ya ngga terlalu banget banget lah Hai bapak-bapak gaul bapak-bapak gaul bapak-bapak gaul bapak-bapak gaul ke band and jody ada momen apa yang ngga terlupakan selama syuting band and jody wah itu paling ngga terlupakan band jody kita syuting di tengah pandemi PPKM yang bener-bener eh bukan PPKM PSBB dulu kan banyak istilah-istilah kan 2020 ya 2020 susah banget dong syutingnya kita produsernya jadi bener-bener ekstra ketat protokol jadi tiga hari syuting satu hari break 45 hari production days jadi kita syutingnya itu di Jawa Barat di tengah hutan kita ngebuild set jadi itu bener-bener hutan kita bikin kampung perkampungan tuh semuanya full set karena itu juga karena protokol kan supaya jadi nggak ada yang keluar dari situ semuanya betul bubbling jadinya nggak ada yang boleh tuh kayak misalkan break terus mereka pulang pergi itu nggak ada kalau pulang ya udah pulang selesai balik kemana oh pulang pulang ke rumahnya pulang ke rumahnya kalau bisa ada yang ada yang driver atau apa ya balik ya udah silahkan jangan balik lagi ke sini ya ini kan demi kenyamanan keamanan bersama eh ada oni bener ya dan di kenapa kita milih di Jawa Barat jadi satu penginapan itu kita blok untuk pemain dan untuk kru jadi nggak nyampur sama orang luar dan nggak ada yang bisa visit dan pemain pun juga gitu bener dan pemain itu juga bener-bener yang udah selesai baru boleh pulang jadi nggak ada yang bulak-balik Jakarta itu kan film action ya jatuhnya ya terus kalian latihannya juga pas lagi pandemi itu dong bener-bener itu kan full koreo kan berarti kalau berantem itu susah kan tapi kalau kita kan sebenarnya tukang kopi yang kejebak di situasi itu kan jadi kita nggak diharuskan wah jago silat kayak Eko Wais gitu ya ini tapi kita kayak kita punya sense of eh apa namanya bertahan iya ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang yang membahayakan nyawanya kan dia akan otomatis betul jadi actionnya ini full full iya actionnya itu ada full package ada car chasing ada tembak-tembakan terus ada ya fighting fighting-fighting juga bukannya yang bener-bener orang yang jago bela diri tapi ya fighting natural aja hmm terus ada kejadian-jadian lucu nggak selama proses syuting itu Kak seru kita malah seru banget Angga malah kayak dua hari tiga hari sekali tuh kak sorry banget gue jadi nggak kerenfokusnya gue pengen ngeliatkan mungkin ini lucuan tuh udah harus terbiasa ini ya multitasking multi-tasking lagi hebat sih kalian berdua gue Multi vision Wow satu satu begini PH dong PH dong jadi dulu cerita pertama gue di multi gimana yuk gila itu banyak lumayan ya tapi abis jadi ada kejadian apa aja kalau lucu-lucu tadi seru sih yo sempet acting sebelum-sebelum sakit itu paling dia nggak diminta acting acting karena dia suka telat datang ke set udah begini kan karena kru juga pada nunggu soalnya nih adegan-adegan sebelum matahari terbit begitu dia di mobil mau turun 123 itu yang beda lagi ada di luar in frame out frame masih acting tapi dia ngaku pas udah selesai pas udah rap hari itu rap gitu kan istirahat Sorry tadi sebenernya gua nggak sakit tapi supaya lo nggak marah aja anjing katanya enggak gila lo kru gini 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 tapi kan udah selesai bisa ya dia berapa kali lagi acting adegan susah gitu fighting tangannya nggak bisa ngangkat itu gua ngabisin iya tapi emang sebelumnya dia emang kecetit uratnya kan gue tau pada saat itu kan udah sakit bro oh iya pas itu iya iya kan karena lo capek aja gini aduh 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 stand in maksudnya oh air yang tangan gua nggak bisa gerak kan itu emang beneran iya itu emang bener tapi pada saat itu enggak enggak lu kebikiran bisa ide acting kayak gitu gimana sih yuk capek karena udah terlalu banyak kesalahan bingungan gini juga ada Kang Yayan juga kan di film ini jadi pertama kali bekerja bareng sama Kang Yayan Kang Yayan iya gimana pertama kali degg-degan kan kan kita yang approach kan siapa nih jadi ini yang paling cocok adalah sosok Kang Yayan nih bener gak image dia kan udah serem kan jadi perayaman kampung gitu jagoan aku bingin ada musik-musik yang kayak pengen joget abalagi gua nih kan udah biasa gitu ya terus nggak akhirnya, yaudah ngomong Kang Yayan nggak taunya dia excited banget begitu baca scriptnya gua mau ternyata emang dia nonton filosofi kopi ke satu ke dua dan pada saat nonton dia bilang kapan nih gue suatu hari bisa main disini wah itu privilege banget buat gue ya itu siapa sih ya bisa dibilang kan ya Ayan, Iko itu kan jagoan action yang jauh yang portfolio-nya lah akhir mereka John Wick gitu ya pas mau propose budget juga kayak anjing ini berapa nih bareng ini ini gak taunya dia bener-bener kayak orangnya asik banget sih kayak very very flexible banget gitu terus mau ngajarin juga berarti tipenya ya bener dan dia juga action choreography kita ya oh dia juga nah itu kan berarti masuk ya betul dan dia juga bawa namanya Reza Hilman jadi Reza Hilman ini bener-bener anak dediknya dia yang dia gembleng untuk nih lu juga harus bisa jangan main juga Reza Hilman juga main disini salah satu pemain kita jadi bukan gue mulu nih lu nggak boleh bergantung sama gue bikin action koreo nanti gue lihat ntar gue yang revisi kalau misalnya ada yang gimana berapa persen sih action di film ini berarti kak action ini bisa kalau full action atau ada ya pasti ada drama-dramanya ada kejar-kejaran di hutan survival kan abis itu untuk carcasing tembak-tembakan action package itu lumayan banyak buat tembak-tembakan itu terus gue paling suka carcasing gila karena teknisnya juga gila sih udah liat trailer belum kita lihat barang-barang sekarang yuk asyik sambil reaction nih guys video reaksi-reaksi nih dari nz istoria kita nonton trailernya ya ini dia Ben jadi komainnya ada Hana juga ada Agni Nihaq dan pendekatan casting kita lumayan Reza Hilman Muzaki terkita ceritain Bang Arsu ini Nasution ini keren juga tegang dan sesak nafas panjang film katanya gila berarti fans banget nih film ya ini tuh kampungnya kita build itu bikin semua ya udah bikin semua tuh set semua full ini full setnya ada panah-panahannya juga banyak ya ini rezeki oke jadi ya untuk apa namanya kenapa ada panah kan emang masyarakat Iya jangan penyelesaian adat itu ya Iya kenapa dia panah kan dia untuk berburu Iya bener-bener memang kan fantasi kan memang meskipun ada banyak kejadian yang serupa tapi Angga mencoba dengan fantasinya dia sendiri gitu betul dan kalau bisa dilihat pakaiannya kenapa sih masyarakat adat di Indonesia kayaknya enggak seperti itu emang kita enggak menu nama desa juga wana reja enggak ada desa kalau anak reja karena kita enggak mau menuju suku tertentu keren banget sih Kak itu adiknya cedera nggak ya selain tadi kecetit itu ya dia cederanya lumayan kalau misalnya dia lagi berbuat kesalahan dia cedera ada aja kaki-kaki ada tiba-tiba sakit punggung acting lagi Oh Bebeto jadi ada satu satu karakter yang aktor yang main di Cairda Timor Netanyahu yang rabut kayak keriting yang dari Indonesia Timur oke 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 nah dia tuh awal pas persiapan dia sama gue masih yang apa sih mungkin agak enak kali ya merasa kayak segen-segen gitu ya terus padahal di karakter kita berdua di sini ceritanya dia itu kayak yang berbuyutan si Jody banget gitu akhirnya dia pernah suatu hari hari ini gua kerjain gue borbol tangannya di meja kantor buat semen beneran jadi semen beneran lah sampai mejanya dibawa ke rumahnya Cikgu ya Iya sumpah ya masih ada proses dari dia di meja nih yang mau nangis lama kan berjam-jam tuh dipindahin ke kantor depan terus dibantuin sama sama Cintana sama siapa cari YouTube video cara buka borbol colek-colek pakai lidi lah abang nggak bisa nggak bisa habis itu itu meja dibawa ke mobil iya dibawa ke rumah gue jadi gue bilang sama obek kantor tolong nanti siapin alfart ntar tuh meja soalnya kan berat banget menjanya kagetan berat banget gede banget yang paling gila adalah dia nggak janjian sama gue dong enggak janjian sama gue bilang ternyata mereka pada bilang borbol di gue eh kunci borbol di gue pulang meeting nggak tahu apa-apa ngeliat ini anak bawa meja di borbol gini nih ngapain orang mau bawa meja gua bilang kakak tolong bukain dong dibilang gitu kan orang kakak buka tolonglah capek ini sampai sekali kalau dia bilang gitu kalau mau ke toilet gimana yuk yang dibawa toilet sih keren gue harus nyari sih videonya gue parah tapi setelah itu dia benci banget sama gue dan syutingnya berjalan lancar ya kalau pas gue nonton sih gue suka banget sih di sini sih galet syutingnya berjalan lancar berarti berlancar tuh gara-gara itu kesel benerannya dapet ya nggak tahu lah maksudnya gue coba terus gue minta dia rekamin rekamin setelah setelah borbol dibuka kan dia tinggal di rumah Ciko juga oke gue bilang Cik terus tolong rekamin dong suara diam diam Dia ngomong apa aja Dua Cimaki lah Dua Cimaki emang di anak paling setang dia bilang gini hahaha nanti dicari metode acting kamu juga berarti ya nggak tahu ya maksudnya aku juga belum pernah sih ngelakuin itu tapi aku coba aja Dan Works ya Ya gue juga di Borgo sama orang seharian ngamuk Ngamuk bete gitu Sebelumnya Filosofi Kopi kan emang keren banget dan sukses banget Ini pasti harapannya juga yang Ben & Jodie pasti Insya Allah melebihi kesuksesan dari Filosofi Kopi ya kak Karena kan juga ada pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan Sekalian promosi boleh kakak biar temen-temen semua pada nonton Ben & Jodie Apa sih yang bikin harus nonton banget film ini? Ya jadi ya film ini sangat personal buat kita gitu Untuk menyelesaikan film ini aja Kita udah happy banget apalagi film ini bisa rilis di bioskop Dan itu kayak rasanya kayak gimana ya Ini salah satu impian salah satu kakak kita Almarhum Glenn Fradley yang punya keinginan membuat film action Dan tapi nggak lupa dengan pesannya stand for something Dan akhirnya kami sebagai adik-adiknya Gue, Angga dan Rio berhasil menyelesaikan film ini Ya semoga pesannya ini Selain dapat menghibur penonton Semoga dapat menyuarakan sesuatu lah sesuai dengan Apa yang diinginin oleh Almarhum kakak kami Amin Amin Pokoknya ditayang di bioskop tanggal 27 Januari Jadi jangan lupa untuk balik lagi ke bioskop Jaga protokol kesehatannya juga guys Kita support lagi film-film Indonesia Amin Dan ini juga selamat untuk kalian berdua Kan kalian juga jadi produser di film ini Sukses terus Pokoknya terima kasih sudah mampir ke SOS Terima kasih Berbagi cerita tentang persahabatan Abis ini kita akan ada games tentang persahabatan kalian Gimana tuh Di Best Friend Challenge Terima kasih Terima kasih Istri gue lagi jadi polisi Waduh Sumpah Ya udah Apa aneh dia polisi Polisi Keras orangnya Diajok ngomong juga Atasan Galak Waduh Lagi karakter gue Eh 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 Maksudnya kayak Harus di iniin kan Dibalikin Karena Tapi kan orang yang nggak tahu lu bisa berantem Karena gue ada disitu Dan Gak apa-apa Jadi dari gesturnya Kalo diajok ngomong jadi Ya Siap Siap Nggak 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 polisi kayak gitu Nggak terlalu apa Nggak apa sih Nah Em Oke Dan itu nah Sedikit Sedikit Kamu bule ya Ya